Intro Penduduk kampung Mosso adalah wilayah pemerintahan terakhir dari kota Jebura, Provinsi Papua Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga Papua New Guinea menginginkan kejelasan status kenegaraan mereka Hal tersebut dipicu dari kehidupan yang berpindah-pindah serta tidak menetap karena aktivitas di siang hari di Mosso dan malam hari di kampung Nyau, PNG Thomas W. Pavoa, salah satu warga Mosso, di salah-salah dialog bersama wali kota dan jajaran Muspida serta pimpinan OPD lainnya mengatakan mereka ingin memperjelas status kenegaraannya karena letak kampung Nyau persis di ujung negara PNG namun ketidaknyamanan mereka sehingga dibuatlah kampung Mosso dan migrasi ke kota Jebura akan tetapi status mereka sebagai orang Indonesia tidak jelas membuat warga kampung Nyau PNG ini selalu berpindah-pindah sehingga Thomas minta agar wali kota Jebura memperjelas status mereka sebagai warga negara supaya warga Mosso menetap di tempat dan tidak lari sana sini kemudian tetap membangun kampung mereka Masyarakat Nyau yang sudah ada di kampung Mosso dan masih yang ketinggalan di negara tetangga masih mencari jalan untuk mendapat pertolongan dan ini yang saya muncul dan saya minta kami minta kepada Bapak karena apa? kami tahu bahwa Bapak sebagai kampung orang tua dan kampung Bapak yang memimpin kami dan mendukung kami ke depan yang hidup baik jadi inilah kami minta yang masih ketinggalan di PNG ini mau pulang untuk membangun kampung yang orang tua Bapak Ibu bawa lari kita ke negara tetangga dan tinggalkan itu kami mau pulang kembali untuk membangun merespon masukan dari warga Mosso, Ben Hurto Mimano siap memperjelas status kenegaraan orang Nyau pulang ke Mosso BTM akan menyampaikan kejelasan kampung mereka kepada Gubernur Sandaun dan jajaran kepala daerah dari PNG dalam konferensi RI PNG di kantor wali kota Jayapura pada akhir tahun 2018 ini supaya memperjelas status orang Mosso Mano juga mengapresiasi warga kampung Nyau PNG yang ingin menetap di Mosso dan pasti diupayakan dalam pertemuan antara kedua negara di Jayapura dalam waktu dekat ini saya akan membicarakan tadi disampaikan oleh Bapak Bapak Thomas Metafora saya akan memfasilitasi saudara-saudara saya yang ada di negara dekat Mosso di Nyau yang mau masuk menetap di kota Jayapura itu saya akan memfasilitasinya dan membicarakan itu dan saya siap untuk memindahkan mereka kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia untuk diketahui orang Mosso terdahulu memang hijrah ke kampung Nyau PNG kemudian beberapa tahun terakhir ini mereka kembali dan membuat kampung Mosso distrik Moratami kota Jayapura karena status kenegaraan mereka belum jelas berdampak pada sering berpindah-pindahnya orang Mosso ke kampung Nyau PNG dan pada kesempatan pertemuan dengan wali kota ini warga mengutarakan isi hati mereka masalahnya cari batu musik